Saya masuk, kenapa itu kapal pada antri, sudah satu perusahaan yang kerja, yang lain memang nggak bisa. Ya nggak bisa Pak, karena SPK-nya sudah satu perusahaan ini. Tapi kalau ada perusahaan di sini yang nganggur, pengen tembunya kerjaan, nggak bisa. Ya itu bagaimana Pak, karena SPK-nya perusahaan ini, saya bilang SPK-nya itu malaikat yang bikin. Bicara tentang di Kota Celegon, mungkin dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, perusahaan industri berkembang, berkembang, berkembang. Tentunya secara logika, kehidupan ekonomi, masyarakat Kota Celegon harusnya juga berkembang. Namun faktanya yang kita lihat ini, masih ada masyarakat di garis kesemikinan, yang tidak sesuai dengan banyaknya ratusan industri, pengangguran. Di Kota Celegon cukup tinggi, dari toko sepuni, dari toko masyarakat. Ada salah di mana nih Pak Haji, kalau dari pandangan Pak Haji. Oke, sahabat Lugas TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Nusantara, salam sehat selalu. Sahabat Lugas TV di mana pun Anda berada, siang hari ini kami menyambangi salah satu sepuh tokoh masyarakat di Kota Celegon. Tepatnya kami kalau tidak salah ini berada di Kecamatan Cetangkil, Kelurahan Kota Sari. Bukan. Kubang Sari. Bukan, Kebon. Oh, Kebon Sari. Kelurahan Kebon Sari, tepatnya di link Sukajaya. Oke. Sahabat Lugas TV, kalau kita melihat suasana kontestasi politik di negara kita ini, khususnya di daerah Celegon juga, cukup-cukup hangat nih ya kan. Di mana kita memiliki suatu program menyambangi beberapa sepuh untuk tujuannya apa sebagai pesan dan edukasi, pesan moral kepada masyarakat luas Kota Celegon. Kita akan menggali pengalaman-pengalaman dari sosok sepuh kita, tamu kita saat ini yang kami sambangi kekidaman beliau yaitu Bapak Haji Harun Sarif. Selamat siang, Pak Haji. Siang, Pak. Aduh, beliau saat ini berusia cukup, lumayan, yaitu sekitar 68 mau angka 7. Wah, masih segar? Sepatunya aja, sepatu anak muda. Bapak Haji, terima kasih nih Pak Haji waktunya. Kita santai ya Pak Haji. Pak Haji, boleh nih Pak Haji, kita dari Lugas TV Pak Haji. Kami mendapat informasi Pak Haji, sasaratul sepulah Pak Haji. Boleh nih Pak, diceritain kondisi 30 tahun, 40 tahun belakangan secara general lah di Kota Celegon. Kondisinya seperti apa 40 tahun yang lalu, kalau Pak Haji melihat tadi? Saya kembali Pak. Ya, kondisinya sih kalau dulu pengalaman saya, artinya karena saya itu merasa artinya pada waktu itu bisa gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa, saya ikut menyelesaikan. Tapi saya juga pernah, saya waktu megang pelabuhan, saya didemo seorang Cepelabuhan. Pelabuhan apa itu Pak? Pelabuhan Cigading. Wow, Cewandan. Oh, tahun berapa itu Pak Haji? Tahun berapa, ya Allah, udah lupa. Wah, saking lama aja seorang Lugas TV. Oke. Itu karena pada waktu itu kan. Artinya udah dipegang sama KBS? Pada waktu itu, artinya ada sumbangan beras-beras itu. Bulok? Bukan beras dari Kaila. Oke. Pada tahun itu. Ya, pada waktu itu satu, artinya ada satu pengusaha yang di Semudera Pero pernah itu, awalnya itu beras itu nggak bisa sandar karena dibajak sama pereman-pereman waktu itu. Terus saya masuk ke situ, jadi ada kapal, tiga kapal, dikerjakan sama satu perusahaan. Itu perusahaannya yang waktu itu dari KBS ya, pelabuhan KBS. Saya pertama masuk itu, waktu Sam Rahmat punya PBM, nggak bisa, nggak mendapatkan kerja, ya PBM-nya nganggut. Saya carikan, saya masuk ke pelabuhan, pada waktu itu ada kapal tiga. Semua yang ngerjakan orang Jakarta. Saya bilang, ini saya masuk, kenapa itu kapal pada antri? Ya, ini Pak, sudah satu perusahaan yang kerja, yang lain memang nggak bisa. Ya, nggak bisa Pak, karena SPK-nya sudah satu perusahaan ini. Oh, gitu ya. Tapi kalau ada perusahaan di sini yang nganggur, pengen punya kerjaan, nggak bisa. Ya, itu bagaimana Pak, karena SPK-nya sudah jadi, sudah atas perusahaan ini. Saya bilang, SPK-nya itu malaikat yang bikin, saya gituin. Oh ya, nggak lah Pak, bukan itu. Emang nggak bisa dirubah? Nggak bisa Pak. Ya, pada waktu itu saya stop kapal. Oh! Saya stop Pak, sudah stop saja, kalau nggak bagi-bagi. Ya. Saya stop, akhirnya berhenti juga Pak. Oh, luar biasa ini, sahabat Lugas TV, kisah, beliau masih muda nih, ya. Tadi tersinggung bahasa kata sosok almarhum Haji Samrahmat. Di kota Ceregon cukup dikenal sosok beliau, karena memiliki perusahaan di pelabuhan, khususnya di Bongkar Muat, kalau nggak salah ya. Bahkan beliau almarhum juga terjun di dunia politik, mungkin masyarakat luas Ceregon cukup mengenal beliau. Ah, ternyata, narasumber saya ini Pak Haji Arun ini adalah dekat sama almarhum, ada komunikasi sama Haji Samrahmat, luar biasa. Boleh nggak tahu Pak Haji, tadi cerita Pak Haji, dari kapal impor beras yang ada di KPS itu, tadinya diberikan satu SPK, satu perusahaan, dengan keberanian Pak Haji, pada saat itu memberhentikan, tidak boleh bongkar, ternyata hasilnya seperti apa Pak Haji ujungnya? Ya, ujungnya rapat ngedadak Pak. Oh, rapat ngedadak. Artinya bagi-bagi nih, bagi-bagi, artinya jadi. Akhirnya rapat, akhirnya di, begitu rapat, ada waktu itu petugas lah ya, petugas dari, tampangnya kan biasa, kalau dulu kan mungkin decking-deckingan gitu. Dia mau ikut rapat, saya bilang, Anda nggak boleh masuk, Anda abri, ini bukan mau perang. Oh, keluar, keluar dia nurut. Bahkan dia bilang, saya cepat doang Pak, bukan habis. Udah, keluar aja. Alhamdulillah keluar. Oke, oke luar biasa Pak Haji, itu salah satu sahabat Lugas TV. Dari sekian mungkin, tapi kan nggak mungkin kita ceritakan semua. Pak Haji, berbicara tentang di Kota Celegon, mungkin dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, perusahaan, industri berkembang, berkembang, berkembang. Tentunya secara logika, kehidupan ekonomi, masyarakat Kota Celegon harusnya juga berkembang. Namun, faktanya yang kita lihat nih, masih ada masyarakat di garis kesemikinan, yang tidak sesuai dengan banyaknya ratusan industri, pengangguran, di Kota Celegon cukup tinggi. Dari toko sepuni, dari toko masyarakat, ada salah di mana nih Pak Haji, kalau dari pandangan Pak Haji? Kalau pandangan saya sih Pak ya, karena saya lihat itu sistemnya, orang ini memang kadang-kadang, artinya memang orang sini ada aturannya. Tapi kalau kadang-kadang orang sini ngelamar sekarang ini kan, ya sudah di pintunya itu sudah cukup bilang tidak ada lowongan. Ya, padahal kalau ada lowongan itu orang, ya yang di dalam itu yang masukin. Oke. Hah? Orang dalam? Hah? Orang dalam? Orang dalam artinya abang punya saudara, ya itu masuk. Oke, gini. Kalau untuk ngelamaran dari datang ke itu, sulit. Itulah sebenarnya kesulitannya di sini. Artinya keberanian yang Pak Haji lakukan pada waktu menyetop impor beras kapal itu karena tidak ada porsi, apakah generasi muda seperti yang dilakukan Pak Haji ini rada-rada berkurang atau tidak ada kemauan? Atau memang sudah terkoneksi, apa kata pendatang atau gimana itu? Kurang, Pak. Oke, kurang. 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 Jadi tadinya juga beras nggak bisa sandar, akhirnya bisa. Itu. Kan waktu itu kan pada dibajakin itu kan. Terus saya pegang, akhirnya pegang yang PBM Samramat saya pegang. Nah, begitu saya pegang, akhirnya kan supaya pelabuhan itu laku, orang supaya tidak takut dibajak, ya kan. Namanya usaha kan harus untung, Pak. Saya di situ pernah ngeliat orang yang kerjanya itu masuk kapal kurus, pulang gemuk. Paham, Pak Pak? Pak Pak Pak. Itu beras masuknya jadi tawang. Dari, oke, 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 oke. Begitu saya turut ada kelihatan begitu dipanggil, kebetulan orang itu kenal sama saya. Just ini, bakal ditanya sama saya. Weh, Kang Haji mah bisa baik. Weh, saya nasihatin, kamu coba duduk, mau duduk aja nggak bisa, kan. Udah kamu, itu kan beras campur keringat, saya nasihatin. Kamu lebih baik ngomong terus terang ke saya. Kenapa sih kamu mau ngelakuin, itu beras bau keringat, dimakan sama naik istri kamu. Hah, kan itu, waduh. Coba saya tanya, kenapa sampai melakukan ini. Weh, orang kita ini murah dibayarnya, Kang Haji. Oh, itu masalah, iya. Pira dibayarnya, 1.500 yang kerja satu palka itu, kan ada 4 orang, ada 6 orang, kalau nggak salah. Terus, ya per tahun 1.500 saya bagi-bagi, paling ingin dapat berapa. Saya kaget juga begitu dibilang, nak, 1.500. Saya tanya, begitu saya tanya, ke kantornya, saya lapor lah istilahnya. Saya bilang pelaburan ini sampai kapanpun nggak akan rame, orang pasti takut. Kenapa, kata dia bilang kan, saya baru masuk, baru beberapa bulan lah itu, nggak akan rame, orang mana usaha, mana mau rugi, ya bahkan gitu. Jadi sekarang ini, kebanyakan dimakan oknum, saya bilang kan, itu dibayar sama PBM kan 6.500, kulinya cuma 1.500, 5.000 yang nggak jelas. Jadi artinya, permainan-permainan seperti itu, zaman dulu sudah ada ya Pak Haji, artinya memakan keringat daripada masyarakat lokal, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan lah, kira-kira gitu ya Pak Haji. Wow, luar biasa. Pak Haji berbicara tadi, kota Celegon ini pengangguran Pak Haji, dimana ratusan industri banyak di sini, perusahaan gitu. Tapi tingkat pengangguran ini cukup tinggi lah di kota Celegon. Selaku tokoh masyarakat, Pak Haji, ada pesan atau masukan nih buat pemerintah kota Celegon dan juga kepada perusahaan yang ada di kota Celegon? Ya kalau saya sih, ya memang ngeliat lah Pak ya, kita jangan ngeliat yang jalan ya, yang istilahnya yang pintar, yang bodoh yang perlu dilihat. Nah, tentunya bisa kita ambil hikmat. Saya berharap kepada pemimpin kota Celegon harus mengutamakan keesejahteraan rakyat. Untuk pemimpin kota Celegon ini, Pak Haji dan Istian, dia mengatasi, dimana salah satu yang dilihat, fakta nyata yaitu, palang pintu, pemasangan palang pintu rel, yang sampai saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di kota Celegon. Terima kasih, Pak Haji, selalu Pak Haji. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, sahabat Lugas TV, bicara sepuh ketokohan di kota Celegon bersama Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh lain yang bisa nanti kami sampaikan ke sahabat Lugas TV. Sampai jumpa.